Pandemi virus corona yang masih terjadi hingga Ramadan membuat pedagang kue lebaran harus kehilangan 30% omsetnya. Meski demikian pedagang tetap menyiasatinya dengan fokus berjualan online dan membuat inovasi varian menu. Rumah produksi kue kering lebaran di Jalan Bojongkoneng, Kota Bandung tak sesibuk tahun sebelumnya. Pandemi virus corona mengakibatkan pesanan kue kering tak sebanyak pesanan tahun lalu. Produsen dengan berskala besar ini sudah memproduksi kue sejak bulan Januari. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan permintaan di bulan April untuk persiapan lebaran. Namun sejak pandemi corona pihak produsen mengurangi produksi dari 500 selusin per hari menjadi 100 selusin per hari. Karena tak ingin bisnis kue kering ini terpuruk dan demi menghidupi kurang lebih seribu karyawan, mereka banting setir dan pindah jalur pendistribusian. Biasanya menggunakan distributor tunggal di berbagai kota dan daerah. Kini dibuat sistem reseller dan dropship. Dengan adanya pandemi corona ini, kita merubah cara berjualannya. Dan Alhamdulillah kita jadi mendapatkan inspirasi buat menerapkan di luar lebaran ini. Di luar dugaan, memasuki awal bulan puasa, pesanan kembali meningkat. Namun karena sebagian karyawan pabrik sudah ada yang dirumahkan, guna memenuhi peraturan pemerintah, pekerja harus diberikan jarak sesuai aturan. Produksi pun menurun dan permintaan tak terpenuhi sehingga barang menjadi langka. Alhamdulillah saya sebagai distributor sudah jalan sekitar 10 tahun dan alhamdulillah penjualan kita di mana-mana. Kalau tahun-tahun biasanya kita pameran ada di titik penjualan kita ada di 6 titik. Tapi karena tahun ini ada pandemik, jadi kita akalin, kita cari solusinya dengan berjualan online, kita maksimalkan segala titik penjualan, segala channel penjualan. Tak hanya merubah pendistribusian, aneka inovasi varian pun ditawarkan guna menarik perhatian pecintanya. Seperti Putri Radu Helvet, Putri Salju, Kestengels, Ciskres, Putri Ais Krim hingga Putri Sinamon. Dian Permatasari, Bandung